Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Uhamen HTR. Ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu, selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Bapak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN disertai ucapan terima kasih atas pengaktian beliau-beliau. Dan sekaligus, Presiden mengangkat Menteri PUPR Bapak Suki sebagai PLT Kepala Otoritas IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otoritas IKN. Jadi, Bapak Presiden berharap tadi beliau sudah dipanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamin ATR dipanggil oleh Bapak Presiden dan agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula itu tetap konsisten pada rencana lalu nampat dosa rupanya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Terima kasih.